Rumah Sakit Khusus Daerah atau RSKD Dadi Sulawesi Selatan menyiapkan 100 kamar untuk calon legislatif yang mengalami depresi atau kejiwaannya terganggu akibat gagal di pemilu 2024. Selain kamar, sebanyak 14 dokter spesialis kejiwaan juga disiapkan untuk memeriksa caleg yang depresi. Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Humas RSKD Dadi, Wawan Satriawan. Saat ditemui di Kota Makassar pada Senin 12 Februari. Jelasnya, pihaknya telah menyiapkan berbagai tipe kamar perawatan mulai dari kelas 3 hingga Super VIP. Mulai dari kelas 3, kelas 2, kelas 1 sampai Super VIP. Untuk kelas 1 sendiri kita siapkan yang bed. Kemudian untuk kelas 2 sendiri ada 12 bed dan untuk kelas 3 ada 24 bed. Untuk kelas 1, untuk VIP sendiri kita siapkan 2 kamar dan Super VIP juga 2 kamar. Jadi kalian akan datang dari peserta-peserta pemilu yang ingin dirawat. Ia menambahkan selama perawatan biasanya pasien akan mendapatkan rehabilitasi psikososial yakni layanan khusus yang bertujuan untuk membantu pasien dengan gangguan jiwa untuk mencapai kemandirian. Sementara untuk lama waktu penyembuhan bervariasi tergantung kondisi pasien. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sintia Krishna, Kantor Berita Antara mewartakan.